Harga minyak dunia mengalami penurunan pada akhir perdagangan pada Senin 24 Oktober 2022. Pergerakan harga minyak dunia ini dipengaruhi oleh rendahnya permintaan China, nilai tukar dolar AS, hingga potensi kenaikan suku bunga yang agresif. Diketahui, harga minyak bercangka brand untuk kontrak Desember turun 0,03% menjadi 93,47 dolar AS per barel. Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate juga turun 0,24% menjadi 84,85 dolar AS per barel. Permintaan China untuk bulan September tidak begitu banyak, meskipun lebih tinggi daripada bulan Agustus. Hal ini dikarenakan ketidakpastian atas kebijakan Zero Covid di China dan krisis properti menjadi kendala pertumbuhan ekonomi. Sementara, penguatan nilai tukar dolar AS juga menibulkan masalah bagi harga minyak. Nilai tukar dolar AS yang lebih kuat membuat minyak lebih mahal bagi pembeli yang tidak menggunakan mata uang tersebut. Analis di grup Price Future Bill Flynn mengungkap bahwa indeks output PMI komposit AS yang turun menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve for AS untuk melawan inflasi telah berhasil. Hal ini diharapkan dapat memperlambat kebijakan kenaikan suku bunga selanjutnya dan merupakan sinyal positif untuk permintaan bahan bakar. Terima kasih telah menonton!